Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke tutorial dari saya kali ini saya mencoba untuk memberitahukan tentang fungsi formula transpos kali ini saya memberikan tutorial ini karena beberapa jambang wadah yang membutuhkan membutuhkan pengetahuan bagaimana cara mengkopi data berurutan secara vertikal kemudian dipindahkan secara horizontal kalau data semacam itu memang ada beberapa cara yang pertama kita dapat menggunakan pasta spesial di perintah Excel atau spreadsheet yang kedua kita menggunakan rumus transpos nah kali ini kita ingin membicarakan penggunaan rumus transpos untuk memindahkan data secara vertikal mesti horizontal atau horizontal menjadi vertikal oke kali ini kita buka Excel nya terus Excel nya kita buka oke kita misalkan data A1 sampai A20 ring nya A1 sampai A20 kita coba A1 kita masukkan angka sembarang sampai misalkan oke sampai A7 ya misalkan disini kan saya pindahkan secara horizontal copy cara pertama ini kemudian pastinya adalah pasta spesial nah dalam pasta spesial ini kita pilih yang transpos ya itu terus sayangnya kalau misalkan yang pasta spesial kalau tidak dirumus pada data yang A8 kalau kita masukkan nanti di sebelah 89 atau di bawah 89 kalau ini vertikal adalah 80 tapi kalau di horizontal tidak akan keluar secara disini adalah 80 oke kita menggunakan rumus transpos rumus transpos jadi kita kalau ada perubahan data kita tidak usah copy pasta spesial oke data yang akan ditampilkan data yang hasil dari transpos itu kita blok ini nanti kita tempatkan dari bloknya yang di blok atau orang yang di blok nanti muncul data dari sumber transpos dari A1 sampai A20 misal 0 Oke kita coba kita blog dulu kita blog dulu sampai 20 misalkan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 19 blok 0 lupa lupa � Ayo kita perangnya data yang vertikal dan sumbernya vertikal kita masukkan di klik saja sampai Hai pada puluh kita tutup menutup setelah ini kita jangan langsung menekan tombol enter akan tetapi Hai ada tiga kombinasi tombol keyboard yang wajib kita lakukan yaitu apa kontrol tombol kontrol tombol shift tahan kemudian tombol enter ya nanti ini sudah keluar kita pun coba kita buka pakai 45 F3 sama dengan a1 sama terus kemudian n3 0 dan seterusnya kalau kita masukkan pada a9 nanti pada ada n0 n3 kemudian a10 kalau misalnya kita masukkan 123 maka 0 0 0 3 atau satu pun dan seterusnya Hai ini yang yang ada di Microsoft Excel bagaimana kalau kita menggunakan pertolongan contohnya yang yang ada di komputer ini saya menggunakan King office namanya adalah WPS spreadsheet kita coba WPS spreadsheet amkah bisa kita masukkan sembrang angka sembrang angka kita masukkan atau data kita menggunakan sembrang angka kita menggunakan sembrang angka Indonesia Hai kita melihatkan sembrang angka-angka maka kita menggunakan sembrang angka-angka simbol sama dengan pada form labar sama dengan transpos mulung buka kita keser ray nya ray nya A1 sampai A2 kita kunjung tutup jadi apa 3 kompulasi tombol pada keyboard tombol shift tombol control kemudian enter hmm A11 kita masukkan wing 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 semua sama semua sama dari sumbernya adalah sumber di data vertical nah meskipun ini adalah pemilihan data yang semula berada di data vertikal akan berubah menjadi horizontal atau sebenarnya data yang horizontal akan berubah menjadi data vertical kalau contoh contoh ya contoh yang dari horizontal kita berubah ke vertical sama dengan kita blok dulu 12345678910 sama dengan kita terus transpos kurung ray nya ada disini oke kita tutup control shift enter sama teman-teman oke 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 atas 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 oke sama dan demikian kita terlalu untuk penggulan fungsi transpos pada split shift atau metrus esel terima kasih atas perhatian dan menontonnya tutorial ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh